Dua hari kami semua berusaha dari mulai yang memang saya pribadi tidak merasakan apa-apa di dalam perutnya. Bahwa tidak ya sampai ini kami semua benar-benar merasakan dan melihat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukiah yang dilindungi Allah Ta'ala Di akhir pekan ini mari kita ikuti sebuah kisah dari Tanah Banyumas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukiah hari ini kita akan menemui sebuah kasus yang sebenarnya sebagai pengalaman saya cukup berbeda Kalau biasanya itu hamil goib, nah kalau ini adalah kasus janin yang hilang ya Ustadz ya Nah ini sudah ada Mbak Hanifah, jadi Mbak Hanifah ini selain beliau juga per Rukiah juga dari tim Marsada Beliau juga berprofesi sebagai bidang, jadi namanya siapa? Ada Mbak Siti Mutina Siti Mutina ya, nah ini buktinya ya Pasiannya kondisinya gimana Mbak Hanifah? Pada aslinya sesuai pemeriksaan ini hamilnya sudah 32 minggu itu masuk ke 8 bulan ya Sebelumnya pemeriksaannya juga rutin dari trimester pertama sampai trimester sekarang Semuanya itu menyatakan bahwa janin itu ada, ini bukan hanya, biasanya kalau test packnya 2 positif bukan karena hamil anggur ataupun hamil aktopik kayak gitu Ini disini sudah beberapa kali pemeriksaan dan Alhamdulillah memang detak jantungnya itu sebelumnya memang ada Dan kemarin itu masuk rata pasien Mbak Tina mengeluhkan bayinya itu hilang Baik, nah Ustaz kalau dari kajian Rukiah sendiri kondisi pasien yang tiba-tiba hilang janinnya ini mungkin? Sangat mungkin, karena dijelaskan oleh Ibnu Kasir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Jadi disama Nabi SAW, peristiwa semacam ini pun sudah terjadi Tapi ini kita mesti cek apakah betulan sihir atau memang ulah jin yang iseng Kita langsung saja temui yuk Inilah Siti Mutina Raut wajahnya masih dalam kondisi lemah dan syok karena kehilangan sang calon buah hati 3 hari silam Tak mau membuang waktu, Ustaz Muhammad Faizar langsung melakukan proses Rukiah Namun berbeda dengan pasien lainnya, Siti Mutina tidak bereaksi total atau kuli Justru saya perhatikan tubuh wanita ini cenderung menjadi lemah selama proses Rukiah Namun yang bisa menjadi penanda bahwa benar adanya gangguan jin di dalam tubuh Tina adalah reaksi mual yang terjadi Tubuh Tina terus membungkuk dalam posisi ruku dan juga berputar Dalam kamus pengobatan dengan metode Rukiah Syaraiyah, posisi ini sangat baik untuk terapi organ reproduksi wanita Dan tiba-tiba tubuh wanita yang tinggal di desa Punggelan ini terjatuh Sementara Ustaz Muhammad Faizar terus melakukan proses Rukiah dengan melantunkan surat Kahfi dan Al-Baqarah Saya dan juga Mbak Hanifah melakukan pengecekan fisik di bagian perut Tina Saya bisa dilihat pada awal proses Rukiah Setelah pasca 22 juli kemarin kehilangan bayinya secara tiba-tiba Ini Mbak Tina kondisi perutnya langsung membesar ke TNI Setelah tadi Ustaz membacakan surat cukup panjang Dan mulai kahfi Al-Baqarah Masya Allah pemirsa Rukiah Perut Tina terus membesar Namun ada kalanya perutnya juga kembali mengecil Wallahu'alam Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kandungan wanita ini Jadi pada awal tadi memang ketika proses dibacakan Ada sempat Karena Saya sempat melihat Selain ada pengerasan di bagian perut Ada bagian-bagian yang memang ketika kami sentuh Pijatan dilakukan oleh Ustaz Muhammad Faizar di bagian wajah Tina Seiring dengan pengecekan fisik yang dilakukan oleh Mbak Hanifah sebagai bidan Kini untuk memastikan posisi detak jantung janin Kami melakukan tes dengan menggunakan alat bernama Fetal Doppler Doppler digunakan untuk mendeteksi jaringan atau organ yang bergerak seperti jantung atau aliran darah Doppler mengubah pantulan deteksi gerakan organ jantung janin menjadi gelombang suara Faktanya pada usia kehamilan 8 bulan atau 32 minggu janin telah memiliki fisik yang hampir sempurna Selain itu organ tubuh seperti paru-paru dan jantung juga sudah mulai berkembang dengan baik Doppler memang tidak menunjukkan adanya detak jantung bayi di dalam perut Tina Namun kami semua tak mau menyerah Kami yakin dengan mukjizat Al-Quran yang diturunkan Allah SWT Selain melakukan proses rukyah kepada Tina Ustaz Muhammad Faizar juga mempersiapkan racikan garam kasar Daun bidara dan juga minyak kasturi yang akan digunakan untuk merukyah rumah tinggal Tina Ya Pak Mirsa Rukyah, hari ini kita sudah memasuki hari kedua penanganan rukyahnya Mbak Tina ya Ustaz ya Mbak Tina sebelumnya saya ingin tahu deh Sebelum mengalami kejadian kondisi janin bayinya hilang Ada kejadian aneh nggak sih Mbak? Mungkin mimpi, mungkin apa? Ada, waktu dicekik orang Oh gitu, sempat dicekik orang? Kejadiannya sedang di mana? Lagi di dapur, lagi masak Baik Ustaz, sebelumnya ada kejadiannya itu ada orang masuk, mencekik, tapi tidak ada barang yang hilang ya? Iya nggak ada Maksudnya ini kan ada sesuatu yang ganjil ya Ustaz, bisa didiagnosa apa ya kejadian ini? Kalau yang semacam itu ya biasanya dari ilmu-ilmu kesaktian Entah dia itu melakukan hal tersebut untuk meningkatkan ilmu saktinya Atau bahkan untuk tumbal buat pesukihan Satu lagi Mbak Tina, sebelum kita proses rukyah kemarin ada perubahan diameter perutnya Mbak Tina? Sebelum rukyah kan perutnya kecil, ini sesudah rukyah perutnya agak besar Tapi ada merasakan pergerakan nggak di dalam? Belum ada Ya udah sabar, kita langsung saja proses rukyah ya Ya Kali ini proses rukyah dilakukan dengan melibatkan ibu kandung Tina Ya, pemirsa, rukyah bukanlah sebuah proses instan dan mudah dipelajari Bahwasannya seorang perukyah tidak bisa melihat jin yang bersemayam di dalam tubuh manusia Faktor pendeteksian gangguan jin didapat dari proses rukyah dengan memperhatikan ciri tanda fisik, gerakan, dan juga aroma tubuh yang bisa dijadikan salah satu indikasi seseorang terkena gangguan jin A'udhu billahi minas shaytani rrajim A'udhu billahi minas shaytani rujim A'udhu billahi minas shaytani rujim A'udhu billahi minas shaytani rujim Dua, mengangkat derajat dan menghapus dosa Ketiga, merupakan salah satu amalan yang bisa membawa seseorang bersama dengan Nabi SAW di surga nanti Setelah melakukan sujud tilawah, Ustadz Mohd Faizhar memberikan air zam-zam yang telah dirukyah terlebih dahulu Meski perlahan, kondisi perutina semakin menunjukkan tanda positif Ini membuat kami semua tak mau menyerah Dan proses rukia dilanjutkan di lokasi area kolam Kita sudah akan terapi apa di kolam renang? Kita rendam supaya punggung tidak terlalu menghadap terus ke tanah Karena pemirsa saya perhatikan dari kemarin Ketika posisinya itu terlentang, itu pasti langsung hilang Tapi kalau miring, ada lagi Ini perlu pendalaman lebih lanjut Semoga Allah ritoi pada hari ini Saya, Bapak Sabar, dan Mbak Hanifah Kami bertugas agar menjaga tubuh tina terus mengapung di air Sementara itu Ustaz Muhammad Faizar kembali melakukan proses rukia Dengan iringan lantunan kalam ilahi surat Maryam Kami semua berharap dan yakin terhadap kuasa Allah SWT Karena ketika Allah berkehandak, tidak ada makhluk apapun yang bisa menghalangi Termasuk jin dan manusia Perlahan-lahan pemirsa, perut tina kembali membesar Seiring putaran-putaran untuk melepaskan unsur sihir yang kami lakukan Terapi selam yang dilakukan oleh tina Sangat baik untuk meluruhkan energi negatif pada bagian punggungnya dari pengaruh sihir Selain itu, selam juga akan memperkuat organ pernafasan tina Ini sudah selesai keumur hamilan kemarin ya Mbak ya? Ini sudah segini nih? Iya, 32 minggu kan segini Allah SWT Sudah benar ini segini, Alhamdulillah kembali Jadi memang pemirsa usia kehamilannya Mbak Tina ini memang belum tanggalnya melasirkan ya Mbak ya? Posisinya masih 8 bulan, 32 minggu Jadi memang butuh 1 bulan lagi Sama-sama kita berdoa ya semoga Allah selalu melindungi Amin Karena memang 2 hari kami semua berusaha Dari mulai yang memang saya pribadi tidak merasakan apa-apa di dalam perutnya Mbak Tina Ya sampai ini Kami semua benar-benar merasakan dan melihat Mujizat Allah Ini adalah sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan Bagaimana Allah menunjukkan kebesaran akan Mujizat Al-Quran Ya Ustaz Fejar, hari ini memang luar biasa sekali ya pengalaman kita ini Saya pribadi kasus pertama Ustaz mengalami kondisi seperti ini Apa yang bisa disampaikan Ustaz? Itu kunci utama bukan siapa-siapa yang hebat hanya Allah Ini Mujizat Al-Quran yang sudah Allah janjikan abadi sepanjang masa Mujizat Nabi Musa laut merah terbelah sudah tidak ada lagi Tapi Mujizatnya Rasulullah SAW berupa Quran bukan hanya sekedar bacaan Tapi kalau kita yakini, kita imani, kita baca dengan sepenuh hati Allah akan tambahkan Mujizat Yang 1440 tahun yang lalu Allah tambahkan pula kepada Rasulullah Beserta para sahabat-sahabatnya Maka jangan pernah ragu Jadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan paling utama Karena kita ini adalah umat mu'min Kita beriman Kita punya senjata Kita punya pusaka yang begitu utama dan dahsyat sekali Ketika kita yakini benar-benar Semoga Allah selalu jaga Ananda Maryam Saya kepengen ini nanti kalau lahir dinamai Maryam ya Supaya Ya perempuan ya Mbak Bidan Semoga nanti dijaga sampai kelahirannya Gangsar lahirannya Dan dijadikan ini sebagai Hafizah Quran Yang nanti bakal membuktikan juga Mujizat Al-Quran kepada orang-orang di seluruh dunia Amin 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 Sebelumnya sudah pernah di tangan nih oleh Ustadz Faizhar ya Sudah Sudah ya Tapi memang reaksinya Sebat ya Masya Allah Nah Ustadz sebenarnya kalau bisa disimpulkan dari mereka berdua ini sebenarnya ada gangguan apa Ustadz? Ini dulu sering keguguran ya Siapa Mbak Renty atau Mbak Renty atau Mbak Renty ya? Oh sekali ya maaf Terus ada mitos disini kalau ada suara tong eret Apa katanya? Jadi Janinya 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 minta apa? Minta nama apa gimana? Oh minta nama? Makanya dinamain siapa waktu itu? Enggak tahu Ada amanya dinamain Dinamain sama utonnya Nah mitos yang berkembang di masyarakat itu juga sangat berpengaruh terhadap parah atau tidaknya suatu gangguan Padahal Mbak Lina juga satu tipa lah Dan menariknya ini Mbak Mereka berdua hanya salah satu di antara banyak warga suatu desa Yang tiba-tiba kesurupan bahkan gila mendadak setelah dibangunnya sebuah bendungan besar Nah ini menarik untuk kita bahas dan kita gali Ya ini bukan kali pertama Lina dan Renty mengikuti terapi rukyah syaraiyah Jadi tahapan rukyah kali ini adalah proses rukyah lanjutan Fungsinya untuk mengecek kembali tingkat intensitas gangguan jin Unsur jin yang melilit kehidupan dua gadis ini karena sebuah mitos masih terlihat dengan jelas Dan ketika bagian kaki kiri Lina dijadikan satu dengan tangan sepupunya Penolakan mulai terjadi Jin di dalam tubuh Lina terus berusaha untuk memisahkan Tiba-tiba kami merasakan kantuk yang sangat luar biasa Dalam kamus rukyah syaraiyah bisa saja rasa kantuk ini datang dari jin yang ingin mengacaukan konsentrasi perukyah Bahkan saya turut merasakan rasa kantuk yang sangat luar biasa Kami merasa ketika proses rukyah kemudian ada rasa kantuk Baik itu ketika rukyah mandiri atau merukyah orang lain Maka solusinya bisa kita gunakan air Untuk disemprotkan Baik semprot ke ruangan maupun semprot kepada orang yang sedang kita rukyah Adapun ayat rukyahnya standar saja seperti yang sudah disenakan oleh Nabi SAW Ini surat al-fatihah ayat kursi al-ikhlas al-falak dan anas Hasil racikan disemprotkan ke seluruh ruangan Satu yang bisa Anda perhatikan pemirsa Racikan air dan juga minyak kasturi yang sudah dirukyah Akan memiliki pengaruh bagi orang yang memiliki gangguan jin Jadi untuk proses pemulihan pemirsa Ini Mbak Renti Alhamdulillah sudah ada kemajuan Mbak Lina juga sudah ada kemajuan Bisa melakukan rukyah Saling merukyah satu sama lainnya Sementara itu bagian kaki Lina menjadi semakin kaku Melihat perkembangan baik dari proses rukyah yang sudah dilakukan Ustadz Muhammad Faizhar memilih untuk melanjutkan dengan memanfaatkan potensi alam Sebuah lokasi air terjun kecil menjadi pilihan Ustadz Faizhar Lokasi ini jarang didatangi warga desa karena dikenal angker Kami ingin membuktikan bahwa segala perlindungan ada di tangan Allah Azza wa Jalla Potensi alam seperti ini harusnya tidak ditakuti Tapi bisa dimanfaatkan untuk proses terapi kesehatan Dengan ditemani sang suami Lina menjalani proses terapi rukyah di aliran air terjun Aliran air yang menetes deras di kepala wanita 24 tahun ini Perlahan-lahan membuatnya tidak nyaman Bisa dilihat ya reaksi yang dilakukan oleh Mbak Lina Seperti memang kalau pada awalnya selama perjalanan kami ke sini Mbak Lina selalu menolok untuk bersentuhan dengan air Karena reaksinya menolok Mbak Lina ketika tersentuh dengan air Pulitnya terasa amat sakit Jin yang bersarang di dalam tubuh Lina melakukan berbagai cara untuk segera meninggalkan lokasi aliran air Pemirsa bisa kita saksikan bagaimana bencinya Setan yang sering mengganggu Orang itu menjadi lemah, letuh dan sering ngantuk Dia amat sangat benci dengan air Bahkan ketika mandi pun Mbak Lina terasa takut sekali karena perih di kulitnya Kalau kita merujuk dari hadis Nabi SAW Riwayat Imam Bukhari Yang ini tentang tiga ikatan setan di kepala manusia Maka ini sangat sinkron sekali Bahwasannya mereka itu ketika membuat manusia itu menjadi malas Dan juga mempunyai tabiat yang buruk Jiwa yang buruk Itu akan dibuat ngantuk secara terus menerus Khususnya ketika sepertiga malam terakhir Yang ini ketika pagi Oleh karenanya Ini adalah metode yang terbaik Untuk melepaskan elektromagnetik yang ditimbulkan oleh Jin Untuk mengembalikan fokus Ustadz Mohd Faizhar meminta Lina untuk melakukan istinsyak dan istinsar Akhirnya tahapan rukiah syarroiyah hari ini telah selesai Kondisi kedua bersaudara ini juga berangsir pulih Dan gangguan dari makhluk tak kasat mata kini telah hilang Ya Ustadz Faizhar apa yang kita ambil hari ini dan yang saya pribadi pelajari adalah permasalahan Jin Nasab ya Karena tadi kasusnya adalah Mbak Renti dan Mbak Lina saudara sepupu di mana Mbak Renti juga mengalami gangguan Tapi beliau lebih dulu pulih ya sehingga proses lanjutannya hanya Mbak Lina saja Apa yang bisa disampaikan Ustadz? Intinya ini lebih dari sekedar gangguan Jin Nasab ya Karena mitos serta tahayul, kurofat yang senantiasa ada di suatu daerah Itu yang akan menjadikan gangguan dan teror mereka itu semakin parah Dan ini seperti yang sudah dikabarkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Tafsir Quranil Adim Ketika menafsirkan surat Al-Jin ayat 6 Beliau menegaskan bahwasannya ketika Jin itu melihat manusia Banyak sekali menyembah-nyembah Atau meminta perlindungan kepada bangsa Jin karena ketakutan manusia kepada mereka Fazaduhum rohako Maka akan bertambahlah rohako Maksud dari rohako yang ada dalam ayat 6 surat Al-Jin ini adalah Khaufan, dia akan menambah rasa takut bagi manusia dan masyarakat yang ada di sekitarnya Wa irhaban, dia akan menambah teror Menebar teror Ya ketika sesajen itu sudah tidak seramai dulu lagi Wa du'ron, dia akan menambah kepanikan yang lebih dasar Maka yang paling utama kita lakukan Selain terapi ini Adalah dengan menyiarkan dakwah tawhid Serta menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya di muka bumi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!